Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Logistech ID Yaitu channel yang selalu membahas Permasalahan laptop dan komputer ya Bagaimana kabar sobat-sobat semuanya Baik-baik saja ya Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman Tentang cara Memasukkan akun ke Microsoft Office Home and Student Original bawaan laptop ya Laptop sekarang itu sudah dilengkapi Windows original Kalau misalkan teman-teman boleh laptop baru Jadi kalau misalkan tidak teraktifasi Sayang ya originalnya Sia-sia Untuk cara mengaktifasinya Teman-teman silahkan Yang pertama itu buka kontrol panel Ya Disini kita akan lihat dulu Akan lihat dulu Versi MS Office nya ini Masih versi 365 Aslinya bukan 365 Aslinya Home and Student 2019 yaitu Microsoft Office original Bawaan laptop ya Sudah free Nah ini ketika kita update Tanti ini akan berubah menjadi MS Office Home and Student Bukan 365 lagi Ya Jadi ini jaga di anin Salah sayang Kalau misalkan kita beli mahal banget ya Kalau kita beli terpisah mahal banget Beruntunglah teman-teman yang beli laptop Sudah dilengkapi MS Office Home and Student Nah untuk cara Mengaktifasinya Ini Di icon ini Silahkan teman-teman Pilih open file lokasi Kita pilih ya Excel PowerPoint dan Word Klik kanan Dan send to desktop Agar Agar muncul di desktop dulu Ya Agar muncul di desktop dulu Selanjutnya Teman-teman silahkan Konekkan internet terlebih dahulu Kita akan mengaktifasinya Secara online ya Kalau misalkan Original itu Emang kita harus online Nah Untuk mengaktifasinya Teman-teman silahkan Buka browser Dan kita akan membuat Akun Outlook Kenapa harus Akun Outlook Karena Kalau misalkan Menggunakan akun Gmail itu Enggak bisa Karena Disarankannya itu Mengaktifasinya Harus pakai akun Outlook Dan saya akan Kasih tahu dulu Cara membuat akun Outlook Itu bagaimana Caranya sama sih ya Beda Sedikit lah Silahkan teman-teman Disini Tulis aja Outlook gitu Dan enter Nanti ketika muncul Tampilan seperti ini Teman-teman silahkan Klik Outlook Free personal email Dan kalender From Microsoft Nah Silahkan klik saja Disini Kita akan membuat ya Tapi kalau misalkan Teman-teman Sudah punya akun Outlook Yang enggak Enggak perlu buat lagi Gitu Sudah pakai Yang udah bikin aja Ya Nah Kita akan membuat Akun Outlook Bagi teman-teman Yang belum Punya akun Outlook Ya Disini teman-teman Silahkan Klik Create free Account ya Nah Kita membuat Akun Yang free Saja Karena yang free Juga sudah cukup Untuk Mengaktifasi Microsoft Office Original Disini Teman-teman Silahkan Tulis nama Sesuai nama Teman-teman ya Disini Laptopnya Yaitu Yang punyanya Namanya Pahmi Jadi saya kasih Nama Pahmi Disini Harus Outlook ya Nah Silahkan Nah silahkan Saja Dan passwordnya Silahkan Teman-teman Kasih Password Sesuai Keinginan Dan ini Disarankan Jangan sampai Lupa Passwordnya ya Kalau lupa Ya Nanti Kacau Oke Disini Nama yang pertama Misalkan Pahmi ya Nama pertama Pahmi Yang kedua Ini bebas ya Teman-teman Pake nama sendiri aja Nah Pilih tanggal lahir Bebas lah Sesuai KTP Saja ya Sesuai KTP Saja Disarankan sih Umurnya Di atas 18 tahun Seperti itu Teman-teman ya Nah Nanti akan muncul Tampilan seperti ini Ditunggu saja Nanti Kita akan Diarahkan Untuk Memutar-mutar Gambar Nah Nah Akan seperti ini Ya Klik next Saja Nanti akan Seperti ini Silahkan teman-teman Biar gambarnya Berdiri Gitu Klik down Biasanya ada Tiga Ini kebetulan Cuma satu Saja ya Jadi Langsung Bisa Membuat Akun Nah Selanjutnya Checklist Dan pilih Yes Kita akan Masuk ke Profil Akun Outlook Kita Artinya Artinya Kita sudah Sukses Membuat Akun Outlook Ya Kalau misalkan Udah Teman-teman Jangan lupa Untuk mencatat Akun Email Dan Sandi Outlook Ya Jangan Sampai Lupa Karena Itu Untuk Mengaktifasi Microsoft Original Ya Microsoft Original Ini Permanen Teman-teman Permanen Ya Microsoft Home And Student Itu Permanen Jadi Enggak Dibatas Pertahun Atau Berapa Bulan Ini Selamanya Jadi Teman-teman Sayang Kalau Misalkan Gak Diaktifasi Ya Kalau Misalkan Lebih Dari Sebulan Gak Diaktifasi Jadi Original Hilang Seperti Teman-teman Nah Lanjut Kita Untuk Mengaktifasinya Seperti Apa Disini Silahkan Teman-teman Buka Buka Setting Kita Diusahakan Pilih Jakarta Selanjutnya Ini Set Otomatis Set Waktunya Otomatis Dan Zona Pun Otomatis Dan Jangan Lupa Untuk Monsinkron Pengaturannya Terlebih Dahulu Agar Apa Waktu Yang Kita Gunakan Itu Sesuai Dengan Tempat Tinggal Kita Selanjutnya Buka Microsoft Word Ya Buka Dan Kita Buka Nanti Akan Sign Seperti Ini Kita Masukkan Akun Outlook Yang Tadi Kita Buat Kita Masukkan Akun Yang Tadi Kita Buat Ya Aduh Satu Tiga Belum Lupa Nah Satu Dua Tiga Silahkan Naik Saja Selanjutnya Silahkan Masukkan Password Yang Barusan Kita Buat Juga Ya Tinggal Di Sign Saja Tampilannya Akan Seperti Ini Silahkan Pilih Accept Meng Accept Meng Accept Selanjutnya Ditunggu Sebentar Dan Nanti Dia Meminta Mengirimkan Data Ya Kita Pilih Next Dan Pilih Next Dan Yes Send Option Data Optional Data Nah Don Ini Klik Oke Kita Buka Blank Dokumen Terlebih Dahulu Teman Teman Ya Coba Ngetik Dan Kita Pilih File Pergi Ke Account Nah Disini Vending Microsoft Office Home and Student Itu Vending Karena Apa Kita Harus Meng Update Terlebih Dahulu Ya Kita Harus Meng Update Terlebih Dahulu Usahakan Konekan Internet Dan Pilih Update Now Nanti Tampilan Microsoft Office Ini Akan Hilang Sendiri Jadi Teman Teman Jangan Jangan Aneh Wah Tampilannya Hilang Ini Gimana Nih Ya Emang Hilang Sendiri Seperti Ini Teman Teman Hilang Sendiri Bukan Hilang Ya Dia Update Update Di Letar Belakang Jadi Kalau Misalkan Teman Teman Ya Tau Ya Buka Aja Deh Microsoft Word Nya Gitu Buka Lagi Gak Apa Kalau Misalkan Bingung Ini Hilang Gak Ada Progress Ya Buka Lagi Microsoft Word Nya Seperti Ini Updating Office Place White Nah Ini Office Office Nya Harus Di Update Oke Kita Buka Lagi File Dan Pergi Ke Setting Akun Nah Disini Update Lagi Ya Update Lagi Sampai Menjadi Office Home And Student Disini Masih 365 Ya Ketika Muncul Tampilan Seperti Ini Teman Teman Silahkan Klik Refer Now Ya Klik Refer Now Nanti Tampilan Ini Akan Hilang Juga Ketika Kita Update Pokoknya Prosesnya Hanya Perlu Kita Mengupdate Saja Nanti Office 365 Berubah Menjadi Home And Student Original Memang Cara Mengaktifasinya Itu Seperti Ini Teman Teman Ya Memang Cara Mengaktifasinya Seperti Ini Kenapa Saya Upload Karena Banyak Teman Teman Yang Gak Tahu Bawaan Laptop Baru Itu Ada Office Original Jadi Dia Hapus Aja Atau Nggak Diaktifasi Sayang Gitu Kalau Nggak Diaktifasi Ya Jadi Saya Upload Aja Untuk Teman Teman Biar Tahu Laptop Bawaan Baru Itu Ada Yang Sudah Dilengkapi Windows Home And Student Nah Ini Sudah Kita Update Dan Produk Aktif Ya Home And Student Dan Sudah Permanen Seperti Itu Teman Teman Cara Mengaktifasinya Ya Mahal Teman Teman Kalau Misalkan Kita Beli Terpisah MS Office Yang Original Bisa Nyampe 2 Jutaan Itu Aktifnya Hanya Satu Tahun Tapi Kalau Ini Selamanya Oke Teman Teman Infonya Mungkin Cukup Sampai Disini Terima Kasih Sudah Mampir Dan Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh